Intro Info banjir besar di Indonesia hari ini tanggal 31 Agustus tahun 2024 Banjir besar melanda sejumlah wilayah di Indonesia hari ini Sabtu tanggal 31 Agustus tahun 2024 Wilayah yang terdampak yakni di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kota Sorong, Papua Di wilayah Sorong, banjir terjadi Sorong Selatan akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kampung Sodrofoyo sejak Kamis sore, tanggal 29 Agustus tahun 2024 Mengakibatkan banjir besar di Kampung Sodrofoyo, Distrik Sawiat, Kabupaten Sorong Selatan Banjir ini memutus akses jalan utama yang menghubungkan temin abuan dengan Sorong menyebabkan puluhan kendaraan terpaksa berhenti dan menunggu di pinggir jalan Tak hanya itu beberapa kendaraan yang nekat menerobos banjir pun hanyut Menurut kesaksian seorang pengemudi yang berada di lokasi banjir mulai menggenangi jalan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur Saat itu, air mulai naik dengan cepat beberapa mobil masih bisa melintas tapi kemudian ketinggian air terus bertambah Kami akhirnya memutuskan untuk berhenti karena tidak berani melanjutkan perjalanan Ungkapnya Situasi semakin parah hingga hari Sabtu, tanggal 31 Agustus tahun 2024 dengan genangan air yang masih menutup ruas jalan membuat kendaraan roda 2 dan roda 4 tak dapat melintas Banyak pengendara terpaksa mencari jalur alternatif yang lebih jauh melalui Kabupaten Maybrat Pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah mobil hanyut terseret arus deras banjir Hingga berita ini diturunkan Situasi banjir belum menunjukkan tanda-tanda membaik Para pengguna jalan diimbau untuk menggunakan rute alternatif dan selalu memantau perkembangan situasi melalui informasi resmi dari pihak berwenang Di Kalimantan tengah banjir terjadi akibat hujan deras sepekan terakhir mengakibatkan sejumlah desa di wilayah Kabupaten Lamandau Kalimantan tengah mulai digenangi banjir Jalan lintas Trans-Kalimantan juga terendam pada Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 24 Genangan air di tengah jalan mengganggu arus transportasi dari Kalimantan Barat, Kalbar, ke Kalimantan Tengah dan sebaliknya Masyarakat juga terkendala untuk melakukan aktivitas sehari-hari di beberapa desa Kepala Pelaksana, Kalaksa, BPBD Lamandau Hendikel membenarkan bencana banjir yang berasal dari tingginya curah hujan yang mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Lamandau dan sekitarnya Curah hujan tinggi membuat debit sungai Lamandau naik drastis hingga meluap dan menggenangi sejumlah desa termasuk jalan lintas Trans-Kalimantan-Penopa Tepatnya di desa Cuhai dan desa Lobus, kecamatan Lamandau, ketinggian air kurang lebih 70-140 cm, kata Hendikel Bahkan, kata Hendikel, akses jalan lintas Trans-Kalimantan sempat tidak bisa dilewati sepeda motor dan mobil kecil sejak Kamis, 29.8, malam hingga Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 24, pagi Tim kami masih melakukan pengecekan di lapangan dan belum kembali Biasanya banjir ini tidak terlalu lama, hanya saja lokasinya berpindah-pindah dari hulu ke desa yang dihilir, terangnya Hendikel mengimbau masyarakat Lamandau, terutama yang tinggal di dekat bantaran sungai dan rawan terendam banjir agar meningkatkan kewaspadaan Dan terakhir banjir Kalimantan Barat terjadi di Kabupaten Landak dan Kabupaten Katingan Terparah terjadi di Kabupaten Landak hingga kini belum surut Debit air meningkat seiring tingginya intensitas hujan di wilayah itu sejak Jumat tanggal 30 Agustus hingga Sabtu, tanggal 31 Agustus tahun 2024 Akibat banjir ini, ribuan rumah dan pertokoan terendam hingga setinggi kurang lebih 2 meter serta sejumlah akses jalan masyarakat juga terputus Bahkan, petugas gabungan tampak mesti menandu pasien yang akan dibawa ke fasilitas kesehatan Seperti yang terlihat dalam video amatir nampak sejumlah aparat keamanan setempat mengevakuasi warga yang sakit Warga yang sedang sakit pun meski dievakuasi ke puskesmas dengan tandu menggunakan kayu dan karung melintasi banjir bandang tersebut Dua anggota polsek Menyuke Aibda Ewaldus Leo dan Aibda Yusliadi turut terlibat evakuasi warga yang sedang sakit ke puskesmas Menyuke Aibda Yusliadi mengatakan, warga yang sedang sakit tersebut adalah Tini warga Dusun Sidan, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak Tini dievakuasi dengan cara dipikul menggunakan tandu yang terbuat dari karung Jelas Yusliadi dikutip pada Sabtu, tanggal 31 Agustus tahun 2024 Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Kalbar, Daniel membenarkan peristiwa tersebut Beliau mengatakan berdasarkan laporan pihak kecamatan, ketinggian air bertambah bahkan meluas ke wilayah yang sebelumnya sempat surut Debit air kembali naik karena akibat turunnya hujan, terutama di Desa Darit, Kecamatan Menyuke Dan kita juga dapat informasi banjir terjadi lagi di Kecamatan Kuala Behe, kata Daniel, Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024, siang Dia menjelaskan, BPBD Kalbar telah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Landak agar segera melakukan kaji cepat terhadap peristiwa banjir ini Terutama terkait jumlah pasti warga dan fasilitas umum yang terdampak banjir ini agar segera didata, ujarnya Daniel berharap, masyarakat terdampak banjir agar meningkatkan kewaspadaan Dia juga mendorong agar pemerintah desa menyiapkan pengungsian untuk warga jika banjir kian tak terkendali Siapkan pengungsian bagi warga yang rumahnya sudah tidak memungkinkan untuk ditempati karena banjir agar tak terjadi kejadian tak diinginkan Tandasnya, sebelumnya, berdasarkan data BPBD Kalbar, total warga yang terdampak banjir ini berjumlah 1.367 keluarga atau 5.156 orang Banjir ini melanda tiga kecamatan, yakni Kuala Behe, Menyuke dan Meranti Banjir terparah terjadi di desa Darit, kecamatan Menyuke Banjir terparah terjadi di desa Darit, kecamatan Menyuke dan Meranti